Intro Ada yang unik dalam memperingati hari pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Ratusan veteran perang bersama pemerintah Kabupaten Magetan menggunakan pakaian pejuang saat mengikuti upacara di alun-alun kota setempat. Selain itu, acara upacara hari pahlawan yang juga dihadiri oleh TNI, Polri, mahasiswa dan pelajar. Sementara, sebagian peserta perempuan menggunakan pakaian kebaya sambil menghormat bendera saat pengibaran sangsaka merah putih. Menurut Suprawoto, Bupati Magetan, tema hari pahlawan kali ini adalah semangat pahlawan di dadaku, karena pahlawan merupakan pejuang kemerdekaan yang berhasil mengusir penjajah di Indonesia. Pihaknya juga sengaja tahun ini menggunakan pakaian pejuang, dan tahun depan diharapkan sekolah-sekolah harus menggunakan pakaian pejuang untuk mengingat para pahlawan yang rela mengorbankan jiwa dan nyawanya untuk meraih kemerdekaan ini. Bupati turut berbela sungkawa atas kejadian drama kolosal di Surabaya Membara yang menyebabkan adanya korban jiwa. Semoga kejadian tersebut tidak terjadi lagi. Suprawoto mendoakan semoga korban yang meninggal dunia diterima di sisi Allah dan korban luka-luka agar cepat diberi kesembuhan. Itu kita sengaja mulai tahun ini, nanti mungkin tahun depan itu sekolah-sekolah juga kita harapkan untuk memakai seragam seperti ini, tapi setahun sebelumnya sudah kita siapkan sehingga transformasi nilai kepala awan itu betul-betul bisa tergugah. Saya pakai gini ini rasanya mau berkaca-kaca gitu kalau melihat situasi bangsa kayak gini. Jadi, mengingat kembali pahlawan yang telah nyerahkan nyawanya, jiwanya untuk kemerdekaan negeri yang kita cintai. Jadi, tidak akan ada negeri ini tanpa pengorbanan pahlawannya. Saya kira demikian. Pak, tanggapannya Pak adanya korban di Surabaya? Oh ya, saya ikut berbela sungkawa dan mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi. Sebenarnya kalau kita manai, itu antusiasme mana anak untuk melihat apa itu, apa ya, tarian apa ya, seperti drama kolosal. Itu kan dilakukan setiap tahun di Surabaya. Dan itu salah satu cara pemerintah, khususnya pemerintah Surabaya untuk mentransformasikan nilai. Hanya kemarin, kemudian ada korban, kita ikut berbela sungkawa dan mudah-mudahan yang meninggal mendapat tempat yang paling baik di sisi Tuhan dan yang luka-luka segera dibi ke semua. Usai upacara, para veteran dan peserta upacara langsung menuju Taman Makam Pahlawan Yudho Negoro untuk melakukan tabur bunga. Dari Magetan, Rianto, GRTV